Hi guys, apa kabar? Balik lagi di channelnya, Dani Kalau kita ngomongin road bike Kalian pernah nggak nyobain atau ngerasain sepeda balapmu buat sprint? Kira-kira berapa sih speed maksimal yang bisa kalian raih pakai sepeda balapmu? Nah, cuman mungkin kalau menurutku pribadi ya Speed itu banyak banget faktornya Apalagi kalau kita di jalan raya Bisa dari angin, ya kan? Bisa dari motor atau mobil Atau istilahnya drafting Drafting itu proses kayak gandul gitu Kalau kalian lihat sprint-sprint di Tour de France Itu kan ada kayak cari posisi buat sprint gitu Bisa juga dari gradient Gradient itu kemiringan ya Otomatis kalau kita sprint di flat Sama di dataran yang turun Itu pasti beda, teman-teman Jadi banyak banget faktornya Kalau speed itu faktornya banyak banget Tapi ada satu hal yang nggak ngefek sama faktor-faktor lain Mungkin lebih ke diri sendiri ya, teman-teman Itu adalah power Jadi seberapapun speednya Itu ya yang tadi aku bilang bisa terpengaruh dari hal-hal lain Angin, gradient, gandolan, atau drafting Nah, kalau power itu ya bener-bener kakimu Bener-bener kekuatanmu Nah, itu ngefeknya dari intensitas tidur Dari pola makan Dari performa tubuh Nah, kayak gitu, teman-teman Kalau jaman dulu banget aku udah pernah test sprint Aku lupa pake Jaman pake Focus Ezelco Atau pake ini ya Yang jelas beberapa kali Nah, kali ini aku mau ajak kalian buat Ngetest sprint track Madon SLR Yang aku pake udah lebih dari setahun ini Dan sebelum aku test sprint Kita bakal bahas dulu Spek dari sepedaku nih, teman-teman Oke, seperti yang kalian lihat Ini dia track Madon Ini trackku yang tipe SLR ya Size-nya 50 Aku harusnya 52 by the way Tapi ya aku suka down size Cuman kalau 50 ini Seatpost-nya harus pilih yang panjang Jadi bisa lebih tinggi Lalu stem-nya aku panjangin 1 atau 2 cm, aku lupa Sedangkan handlebar-nya ini 38 Buat fitting-nya, kalian bisa lihat Aku stem-nya pake 1 Eh, kok stem-nya spacer-nya pake 1 Jadi nggak aero-aero banget Tingginya seperti ini, dimensi sepedanya Ini kameranya wide Tapi semoga bisa jelas Nah, buat spek-nya sendiri Kalo groupset nggak terlalu ngefek buat speed ya Aku pake Ultegrady A itu 12 speed Nah, ini yang penting Untuk mengukur suatu power dalam bercepeda Alat ukurnya tuh harus akurat Dan aku pake rotor 2-in-1 power Ini udah aku pake 6 bulan lebih Dan so far enak, nggak ada masalah Nah, ini aku pake Sandring yang oval Q-ring Rotor Q-ring Buat rasionya pake 5-2-3-6 Roketnya 11-34 Karena kemarin abis ikut elevation hunter Buat spek lain yang mempengaruhi speed adalah Wheel set Sebenernya kalo kita ngomongin flat Kita kalo ngomongin datar Termasuk sprint Itu lebih enak pake wheel set yang cenderung tebal ya Yang minimal 5 cm Cuman lagi-lagi karena ini Kemarin abis elevation hunter Aku nyoba pake wheel set yang Sekitar 3,5 mili 3,5 cm Maaf Aku pake far sport Ventok Yang S3 Nih, bentuknya kayak gini Lalu Bannya Aku pake Vitoria Corsa Grafin Yang 2 Plus Nih, temen-temen Buat ukurannya sendiri Aku pake 28 Tekanan udaranya 85-80 lah Jadi itu speknya Yang mempengaruhi speed Sedangkan untuk helm Aku sengaja pake Ekoi Aero ini Kacamata Alba Ya ini Helm mungkin ngefek ya Buat aerodinamika Dan untuk pengetesan kali ini Aku bakal ngetes di jalan Gajah Mada Tepatnya sekitar jam 6, lebih 10 Jadi relatif sepi Aku usahain depanku kosong Jadi gak ada gandolan, temen-temen Ya kalo angin Kita gak ngerti ya Angin itu faktor yang susah ditentuin Minimal gak ada gandolan Oke, langsung aja Ini videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tepatnya enggak Nggak banget! Kayaknya kalo di speedo itu cuman mentok di 5.6 Mau tambah lagi itu udah berat Dan tadi depan sempet ada mobil Harusnya kalo aku maju Tambah power buat nempel Terus drafting sebentar Itu bakalan bisa nambah speed lagi Tapi ya Itu nanti cheating ya Karena masuknya drafting atau gandul Ya itulah Maximal speed dan power yang bisa aku raih saat ini Dengan performaku saat ini Mungkin dalam beberapa bulan lagi kita coba lagi By the way, buat kalung yang aku pake Aku pake GoPro Hero 11 dan ini temen-temen Kalung ini Jadi tadi sempet gondol gandul Anyway temen-temen Semoga kalian suka dan terhibur Jangan lupa like dan bagikan ya By the way, kalo kalian mau nyoba Pastiin tempatnya sepi Dan hati-hati ya Karena ya safety itu yang utama Akhir kata kalo ada pertanyaan dan saran Langsung tulis semua komentar Sampai jumpa di video berikutnya Tetap sehat dan tetap semangat!